Bang Reh, kalau memang AHY bukan lagi menjadi daya tawar gitu ya, lalu apa yang membuat Demokrat akhirnya merapat dan memilih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ini ketimbang dengan PDIP? Nah itu nanti Pak Herman Khairon lah yang jawab ya, kenapa mereka milih. Tapi kalau bacaan Bang Reh apa nih, sebelum saya ke Bang Herman. Ya, jujur saya nggak tahu, sebab hitungan saya itu jauh lebih strategis kalau mereka ketemu dengan Ganjar. Hitungan saya tapi ya, tapi itu kan hitungan saya dan hitungan demora jelas beda. Kalau ketemu dengan Ganjar itu, itu yang saya sebut, itu ada tiga tokoh anak muda loh, di dalam satu perahu. Satu namanya Ganjar, dua namanya Puan, tiga namanya AHY. Dan kalau mereka dalam satu perahu, menarik juga melihatnya dalam lima tahun ke depan. Apalagi kalau mereka punya potensi untuk menang, kuat potensi menangnya. Apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat, elektabilitas Ganjar itu rebound. Kalau orang elektabilitasnya kembali, itu artinya punya potensi naik terus, naik terus, naik terus gitu. Sebenarnya saat yang bersamaan, kita melihat Pak Prabowo itu lumayan kembali, agak stagnan gitu. Nah, kenapa dalam kondisi kayak begini malah, demora memilih Pak Prabowo, ya saya ngatakan untuk Pak Heron yang jawab. Oke, kita tanyakan ya Bang Rai ke Bang Herman. Pratikisnya juga ketemu dengan kondisinya Ganjar gitu, dalam pacaan saya gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!